Kusma Yadi alias Agus tidak berkutik saat ditangkap subdit Jatan Raspolda Metro Jaya Rabu Pagi di rumah makan Salero Bundo, Surabaya. Betul tidak ada perlawanan dari Agus sendiri, ia justru menangis dan memeluk petugas yang menangkapnya. Titik terang posisi Agus diawali dengan penyebaran informasi daftar pencarian orang. Agus tak menyangka kunjungan ke bekas tempat kerjanya ini menjadi target kepolisian. Ya, usai ditangkap di Skrimum, Polda Metro Jaya, Agus langsung diperiksa untuk mengetahui motif pembunuhan dan mutilasi yang dilakukannya. Ya, Agus sempat ketakutan dan menangis ketika ditangkap oleh polisi. Kita lihat di salah satu rumah makan yang di Jawa Timur. Dan Agus ini sempat menjadi buron selama seminggu terakhir. Ia pun diduga menjadi pelaku pembunuhan dan juga mutilasi dari wanita yang bernama Nur Astiyah yang tengah hamil tujuh bulan. Pembunuhan pun terjadi di rumah kontrakan mereka di Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Ya, polisi juga telah amankan seorang pelaku diduga orang yang membantu membuang potongan tubuh korban.